Bapak dan Ibu yang terhormat, bentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional di Gusti Murah Raih, Iden Pasar, Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam artian landscape itu satu area dan areanya cukup besar, hampir sekitar 300 meter persegi. Jadi hampir mirip yang Cengkareng, tapi ini bentuknya ini agak bujur sangkar. Kalau yang di Cengkareng kan memanjang ya, yang landscape-nya kemarin sama Kogubi juga direview. Kalau yang di Denpasar, saya kasih tahu proyeknya ini di Denpasar, teman-teman, itu bentuknya itu seperti ideal lah. Bujur sangkarnya, bentuk tanahnya itu, landscape-nya itu sangat ideal. Nah, kenapa saya semangat? Karena satu kali proyek ini adalah komplit sekali, Val. Jadi mulai dari landscape, air terjun tingginya 4 meter, itu nanti saya setting seperti air terjun curug, ya jadi yang tinggi jatuh ke bawah. Di tampung awal, supaya nggak ibaratnya, nggak kolam koinnya ini, nggak terlalu kenceng goyangannya, itu ada kolam lagun dulu. Nah, kolam lagunnya ini nanti bisa untuk berenang tipis-tipis pendek. Karena nanti saya setting itu, kanan-kirinya ini ada overlap-nya, ada natural-naturalnya, batu-batuan, tanaman air, koral, ada batu-batu yang agak gede. Bisa untuk keceh-keceh, bahkan untuk berenang pun nanti saya setting bisa. Nah, itu sistem sirkulasinya nanti terpisah, teman-teman. Ya, nanti secara desain dan skate-nya, memang kebetulan kali ini juga agak unik. Uniknya nanti saya akan jelaskan kenapa beliau ini. Nah, saya lanjut dulu, setelah itu disambung dengan sungai yang berkelok-kelok, dan sungainya kali ini lebar. Lebar sungainya kali ini ada yang 2,5 meter, ada yang 2 meter, paling kecil itu 2 meter lebar sungainya. Berkelok-kelok, kurang lebih kalau nggak salah 16 meter atau 18 meter lah. Baru ketemu kolam utama. Kolam utamanya juga nanti settingnya natural, tapi dasarnya tidak ada under gravel-nya. Kalau yang di kolam utama koi, nanti under gravel-nya yang kolam sungai sama kolam natural, kolam renang lagun. Seperti itu, karena kenapa customer sudah ngomong sama saya, nanti saat semua jadi, koi-nya juga mau yang bagus-bagus. Bukan koi sekedarnya atau bukan koi kropiok, seperti itu. Nah, singkat kata, setelah itu, plus juga doom aviarinya. Wah, ini keren ini. Jadi nanti satu proyek ini, salah satu di tahun 2024 ini, di Denpasar ini, yang semoga nanti hasil akhirnya, finalnya kita target, ini Juli ya, Agustus September. Mungkin November awal sudah selesai. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, nanti kita juga akan update terus. Saat ini yang ke sana baru Santo dan tim, ada lima orang, eh, empat orang. Nanti yang saat sudah selesai pemipaan dan konstruksi, saya berangkat lagi dengan dua orang. Mungkin kamu juga ikut, karena kita nanti sudah akan mulai bahas estetika. Seperti itu. Nah, kita saksikan dulu, Val, video-videonya, progresnya dari awal, proses penanaman pohon-pohon besar masuk, proses pembentukan aviarinya, apa, landscape-nya, sungainya, dan lain-lain, melalui video berikut ini. yang paling bawah ini, pokoknya nanti top level bawah. selamat menikmati. 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 saya jamin nanti, teman-teman, meskipun ini kita tanpa gambar, tanpa desain, semua konsep-konsep, dan segala macam ini udah saya sampaikan, semua temanya seperti apa, nanti finishingnya seperti apa, customer juga udah oke semua. bahkan kemarin pemilihan batu pun, kita banyak dibantu oleh beliau. Jadi memang batu alam ini salah satu faktor kesulitan untuk kita membuat tema-tema natural teman-teman Kemarin juga ada customer baru yang satu dari Jogja, yang satu dari Bandung, satu lagi Surabaya Tapi masih dalam tahap nanya-nanya ya Saya ngomong, saya nggak bisa berikan hitungan cepat karena sekali lagi ini temanya natural Kalau minimalis seperti ini teman-teman, Noval juga buat pelajaran Hari ini saya denah seperti ini dapat, ukuran dapat, intinya data dapat Satu dua hari saya sudah bisa kasih RAB, karena kenapa? Mini malis Nah kalau natural itu teman-teman, kemarin ya saya kasih contoh, satu batu namanya batu sungai Batu sungainya itu besarnya ada yang satu setengah meter, ada yang satu meter, paling kecil 80 cm Kamu kebayang beratnya berapa ratus kilo satu batunya ya Nah kemarin akhirnya kita dapat dari Malang, tahu nggak kita belum ngomong harga batunya Rate-nya dari Malang ke Bali, satu rate itu satu kali jalan transportnya doang Itu 8,5 sampai 9 juta Nah kalau saya meleset ngitung itu, terus butuhnya 5 rate, lah apa nggak saya sudah minus 50 jutaan Makanya kan sekali lagi gitu-gitu saya nggak berani kasih hitungan cepat-cepat karena harus lihat lokasinya Harus lihat batunya, transportnya dan segala macam itu nggak barang murah teman-teman Nanti kalau bicara masalah budget, percuma juga saya mau ngomong apa Oh mahal, oh ini, oh itu udah Yang penting teman-teman nonton aja karyanya, nonton aja idenya, nonton aja temanya Nanti yang suka mendang ini, mending ini, mending itu Memang ini bukan kita tujukan untuk Anda yang mendang-mending, mendang-mending Tapi intinya semoga melalui tayangan ini teman-teman bisa dapat banyak edukasi dan manfaatnya Nah batu ini sudah install, turun sampai di lokasi kemarin Berapa ya? 1, 2, 3 Sudah 8 rate, mulai dari yang batu kecil, batu medium, batu besar, sampai yang batu besar sekali Dan itu masih kurang, Pak Masih kurang, kemungkinan kita masih butuh 5 rate lagi Nah bayangin itu udah nominal berapa, baru satu komponen, Pak? Batu ya Belum pohon, belum doom aviarinya, belum koral-koral kecilnya, belum kolamnya, sungainya, medianya, filternya Ya dikira-kira sendiri teman-teman Nanti kalau saya sebutin harga, nanti dibilang mahal lagi, dibilang kaget lagi Tapi, buat customer ini, murah Ya karena saya sempat ngomong, Pak, kalau mungkin mau compare dulu ke vendor lain atau apa Saya tuh welcome Artinya harga dari saya sekian, jasa sekian, konstruksi sekian, sipil sekian, fee sekian, saya sampaikan semua Akomodasi yang nanggung beliau semua dan beliau sangat baik sekali Saya waktu survei pertama, dikasih hotelnya bintang 4, Pak Saya sampai, ya ampun, ya sayang, saya nggak perlu seperti itu Yang nextnya saya sampai ngomong sama customer, Pak Ini nanti yang saya berikutnya, kasih hotel budget aja, yang murah-murah Yang penting bersih dan saya boleh merokok, jangan yang mahal-mahal Oh iya, 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 intinya beliau sangat baik sekali, terima kasih Karena sekali lagi saya pun ini dengan tim berkarya bekerja Untuk sesuatu hasil yang memuaskan untuk customer di sebelah rumahnya ini Dan kita berharap nanti semoga melalui proyek yang kedua ya berarti ya di Bali ya Yang pertama ya Pak Putu ya Pak Putu juga rencana mau pulang Indonesia Semoga nanti kita juga bisa ketemu waktu di Denpasar Kayaknya pasti ketemu Karena memang ini masih lama juga untuk proyek yang di Bali ini Dan saya juga berharap intinya hasil dari karya kita ini nanti akan dilihat Saya memang punya cita-cita Bahkan karya-karya kita nanti suatu saat akan dilihat sampai ke internasional Dan salah satu pintu untuk masuk ke internasional itu adalah Denpasar Bali Jadi setiap saya dapat proyek di Bali ini, puji Tuhan sekali, saya senang Pasti akan saya buatkan yang the best, saya buatkan yang terbaik Karena saya yakin nanti kedepannya ini masih akan ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa berkarya lagi di Denpasar dan Bali Nah ini anjing saya manja banget ya Jadi kalau saya di Semarang ini ya begini teman-teman Ngecek ikan, ini kebetulan yang kolam di depan kamar Terus kemudian ya ini anjing saya yang kesayangan istri ini Sugar namanya Cihuahua Double coat Jadi gak bulu pendek, gak bulu panjang dia Ini Sugar namanya, kesayangannya istri saya Istri saya lagi pergi Biasanya suka nempel terus Nah ini waktu saya kemarin pergi 5 hari puasa Ini baru mau makan lagi Pak Sambil feeding sebentar ya Pak Nah ini koi-koi kesayangan saya teman-teman Bukan kesayangan sih sebetulnya yang saya taruh disini yang saya suka lah Sugar no Dan kemarin 5 hari saya pergi juga puasa Lihat kurus-kurus gak? Enggak Karena badan ikannya memang bahannya memang bagus gitu loh Disini ada lokal, ada import Kemarin agak lebih rame Ini kemarin saya hitung tinggal 18 ya Karena kemarin belum lama customer Surabaya juga terima kasih sekali Yutsuri, Asagi, Sowa Ginrin, sama Karasimengo Diambil 4 Terus yang kemarin customer Jakarta Ngambil juga dari sini Cagoy Sama Soragoy Jadi sebetulnya ini memang untuk saya nikmatin memang sambil untuk dijual Tapi memang terkadang kalau customer memang suka disini Dan harganya cocok ya gak apa-apa Ini saya belum isi lagi nih Saat ini sih ya sebetulnya gak dibilang sepi Ya enggak sih Tapi kamu lihat gak? Kurang jenis sampah kira-kira yang wajib nih Sambil belajar Tanco Tanco kok aku ini penting sekali teman-teman Kalau kolam gak ada Tanco-nya nih rasanya ada yang kurang Karena Tanco kok aku yang terakhir disini juga dikirim ke Jakarta 1 Ke Surabaya 1 tuh Pak Yer ya kayaknya ya Nah ini saya belum dapet lagi Terus kemudian masih ada Asagi juga kosong Ya belum ada juga kalau soal, sanke, koaku udah cukup Ikan polos udah cukup Kalau dikasih siro itu Pak Yer? Siro nah terus terang begini Bukan saya gak suka siro Beberapa kali saya coba kiping di kolam ini hasilnya kurang bagus Agak nguning terus Tapi kalau di kolam bloko yang satu kolam khusus siro putih-putih Ya kan? Nah jadi kadang padahal speknya media sama Spek filternya sama Untuk di kolam saya ini jenis siro selalu banyak Hasilnya kurang bagus Makanya saya udah gak terlalu mau masukin siro Nanti Rencana saya malah mau coba gosiki lagi disini Karena dulu ada satu Dua ya yang satu gede Udah laku ke Jakarta Yang satu diambil yang customer pick tuh Yang natural juga tuh Jadi gosiki juga saya belum dapet lagi Tapi sekali lagi Kriterianya pertama harus mail Harus jantan yang masuk kolam sini Mau lokal mau import bebas Yang kedua secara kualitas Bodi, anatomi dan lain-lain Ini juga harus bagus Ya ini intermeso aja Nah teman-teman nanti pastikan teman-teman saya juga akan update terus Nanti saat kita udah ikut ke Denpasar Noval juga berangkat Saat kita setting atau finishing Semoga videonya bisa lebih jelas ya Ini mungkin kan hanya yang melalui laporan dari anak-anak dan tim Yang pasti teman-teman Saya janji dan saya pastikan satu hal Saya juga berulang kali ngomong sama beliau Saya optimis dan yakin sekali ini nanti akan super keren sekali Karena udah ini aja Meskipun masih tahap pemipaan dan konstruksi ya Di otak saya ini udah wah ini nanti air terjunya mau saya giniin Wah ini kolamnya lagun yang untuk berenang Anak-anak beliau nanti begini Overlapnya begini Ketemu sungainya begini Ketemu kolamnya begini Wah itu udah Wah saya moga-moga dua minggu lagi kita udah bisa berangkat ya Yang pasti terima kasih sekali teman-teman Untuk yang sudah selalu banyak mendukung Karya-karya kita Bless people semuanya Customer semuanya Semua orang yang mungkin Nggak bisa saya sebutin satu per satu Terima kasih sekali banyak dukungannya Dan pastikan tonton terus channel kami Like, comment, subscribe Dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax